Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang pada materi minggu pertama di segmen keempat kita akan belajar tentang sistem kristal Jadi kita sudah belajar tentang mineral biji dan juga pengotornya kemudian kita sudah belajar dasar-dasar kristal Nah sekarang kita akan mulai mempelajari beberapa sifat yang disebut sebagai sifat-sifat kristal grafis Jadi pertama-tama sumbu-sumbu kristal grafis itu adalah gambaran dari bagaimana kristal tersebut dalam 3 dimensi Jadi kita tempatkan sebuah kristal dalam ruang 3 dimensi kemudian kita namakan sumbu-sumbunya misalkan kita namakan sumbu X, Y, dan Z Jadi kita bayangkan kita berada dalam bangunan yang tinggi kemudian seperti ini kemudian di bagian tepinya kita bisa melihat akan ada garis-garis yang merupakan sumbu imajiner dan garis-garis ini mencerminkan panjang ke arah sumbu X, kemudian ini ke arah sumbu Y, dan juga ke arah sumbu Z dan ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa menyebutkan sumbu kristal grafis pada kristal jadi kita tempatkan kristal tersebut dalam X, Y, Z kemudian kita namakan masing-masing sumbunya berdasarkan sifat-sifat yang unik dan penting bahwa sumbu kristal hanya menunjukkan arah saja dan tidak masuk ke dalam bidang dari kristal jadi kita bisa mengaplikasikan ke dalam penamaan sumbu tadi dalam notasi huruf misalkan X, Y, Z, ataupun A, B, C dan umumnya yang berada di posisi vertikal ataupun sumbu tegak itu disebut sebagai sumbu C ataupun sumbu Z jadi ini bisa kita lihat disini kita mempunyai sumbu A, sumbu B, dan juga sumbu C dimana pada gambar ini kita bisa melihat bahwa ketiga sumbunya itu mempunyai panjang yang sama sehingga kita bisa tuliskan A sama dengan B dan sama dengan C dan ketika semuanya mempunyai sudut yang saling tegak lurus seperti gambar ini kita bisa tuliskan alpha sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat dimana alpha ini adalah sudut yang terbentuk antara B dan C kemudian beta adalah sudut yang terbentuk antara A dan C dan gamma adalah sudut yang terbentuk antara A dan B jadi ini adalah besar sudut yang terbentuk antara tiga sumbu kristalografis kemudian dari sumbu kristalografis itu kita bisa melihat sudut bagian dalam dari kristal jadi kita bisa melihat bentuk terkecil dari kristal itu dinyatakan sebagai satuan sel ataupun unit sel dimana unit sel ini kemudian akan berulang dan berulang terus sehingga kita bisa melihat kristal dengan mata kita ketika ukurannya sangat kecil dalam ukuran atom kita tidak bisa melihat tetapi karena adanya sifat perulangan maka kita bisa melihat bentuk dan jenis dari masing-masing kristal kemudian ada beberapa operasi simetri yang bisa mengakhirkan perulangan tersebut ada yang disebut sebagai refleksi, inversi, roto-inversi, translasi dan juga glide kita akan bahas satu persatu bagaimana cara untuk membuat kristal yang besar sehingga bisa diamati oleh manusia jadi pertama ada yang disebut sebagai unsur simetri yaitu titik inversi jadi di gambar yang kanan kita mempunyai gambar bebek dimana gambar bebek ini kemudian kita proyeksikan melalui sebuah titik yang disebut sebagai titik inversi dimana kita akan melihat paru bebek yang awalnya ada di atas disini ada di bawah kemudian kakinya disini ada di bawah makanya ini akan ada di atas jadi titik inversi adalah sebuah titik imajiner dimana kita meletakkan titik inversi itu ada di bagian tengah antara gambar dan juga hasilnya dan jarak keduanya harus sama jadi ketika saya mempunyai sebuah kubus kemudian saya ingin inversikan dibalik di ujung-ujungnya ini maka saya bisa mendapatkan titik inversi dari yang ujung disini yang berada di bagian bawah kemudian yang dikiri sini akan ada inversinya di seberangnya dan seterusnya dan titik yang ada di tengah ini adalah titik inversi kemudian dari inversi kita masuk ke dalam bentuk yang disebut sebagai refleksi ataupun pencerminan jadi pencerminan sendiri itu bisa dilihat disini ketika saya mempunyai bidang seperti ini kemudian saya lipat maka bidang cerminnya adalah di bagian sebelahnya kemudian ketika saya punya bidang seperti ini maka bidang yang ini kanan kiri ini adalah cerminnya juga tetapi ketika saya punya bidang seperti ini kemudian saya lipat di bagian tengahnya maka ini adalah bukan bidang cermin contohnya ketika saya punya kertas atau saya punya buku ini bagian kanan kiri ini adalah cermin sedangkan bagian atas bawah ini juga cermin tapi di bagian tengah disini diagonalnya ataupun yang dari sini ini bukan cermin karena ketika kita melipat buku ini maka kita bisa melihat bahwa bagian atas yang disini diagonal itu tidak bisa digambarkan sama dengan yang bawahnya ini kasus yang ini dan untuk persedih kita bisa menghitung ada minimal 4 bidang cermin jadi yang pertama diagonal kemudian vertikal diagonal ke arah kiri dan juga di horizontal jadi kita harus tahu bahwa bidang yang atas ini mempunyai 2 bidang cermin kemudian persegi ini mempunyai 4 bidang cermin sedangkan persegi panjang yang ini itu diagonalnya bukan merupakan bidang cermin dan ini bisa kita aplikasikan untuk ruang jadi untuk ruang misalnya yang ini ketika saya mempunyai kubus maka saya mempunyai ada 9 bidang cermin dimana bidang cermin adalah ini kanan kiri atas bawah depan belakang kemudian diagonal kemudian diagonal kanan kiri dan seterusnya sampai saya mendapatkan 9 dan tidak boleh ada perulangan jadi misalkan saya sudah potong kanan kiri disini maka nanti saya tidak boleh membuat yang sama juga ataupun ketika saya punya diagonal seperti ini itu hanya berlaku untuk 1 kali saja dan sebagai contoh juga ini adalah bidang cermin dari bentuk yang disebut sebagai hexagonal jadi nanti kenapa kristal itu penting untuk dipegang dan juga dicetak kalian pegang masing-masing karena kita akan berbicara dalam 3 dimensi dan kita harus memegang kristal tersebut tanpa kita memegang kristal kita tidak bisa membayangkan mana saja bidang cerminnya jadi penting untuk nge-print kristal dan untuk dibawa di pertemuan berikutnya jangan sampai lupa terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb